Halo selamat sore sahabat Cakrawala podcast ketemu lagi dengan saya host Cakrawala podcast Wadi Butra kali ini kita bakalan ngongrol dengan dua orang arah semua yang sudah hadir di sebelah kanan dan kiri saya pasti beberapa lagi teman-teman sudah ada yang menar wajah-wajah ganteng beliau namun sebelum mulai kita lanjut mohon izin karena kami sudah mengatur diarah dan kita astungkaru dalam keadaan sehat kita izin buka masker ya oke oke kalau sekarang udah kelihatan semakin jelas siapa narasumber kita di sebelah kiri saya ada di sebelah kanan ada oke dua orang narasumber ini akan kita ngobrol tentang tema podcast kita kali ini yaitu mengenai wawasan kebangsaan keminikan dan Pancasila podcast ini nanti akan kita tayangkan pada saat peringatan 76 tahun Indonesia Merdeka tahun 11 Agustus 2021 nanti oke sebelum kita lanjut jangan lupa terus ikuti channel YouTube suwadi putra disitu bakal ada cakrawala podcast di dalamnya dimana cakrawala podcast adalah tempat kita ngobrolin apa aja karena apa aja bisa kita ngobrolin merdeka itu adalah inovatif kreatif dan bebas berpendapat tentu di bawah norma-norma hukum yang ada makna kemerdekaan di masa sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai penerus bangsa mengisi kemerdekaan dengan berkreasi dengan berinovasi dan ikut membangun masa Indonesia menjadi lebih baik merdeka merdeka bagi saya adalah bebas berbuat yang positif sesuai kaedah peraturan yang berlaku sehingga dapat memberikan mantan yang maksimal tidak hanya bagi diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara merdeka merdeka itu menurut saya adalah bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa pelenggu penjajaan, dan bebas berkredibilitas serta bebas melakukan pasajan, yang penting adalah bertanggung jawab merdeka itu artinya kita sudah mengalami perbebasan, merdekari kita untuk mengatur diri kita, rumah tangga kita sendiri tapi semua dalam kaedah-kaedah norma hukum yang berlaku merdeka bagi saya adalah bebas berekspresi, bebas jadi diri sendiri, tapi tetap dalam batasan merdeka merdeka bagi kami yang bekerja di institusi perancangan lain adalah bebasan perekspresi, bebasan pernovasi untuk kesejahteraan masyarakat merdeka 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 adalah anugerah dari sang pencipta yang diberikan kepada mereka yang tidak menyerah dengan kadang Jangan menyerah Bali, jangan menyerah Indonesia Merdeka Merdeka menurut saya Kalau kita sudah bisa menghirup kendaraan bebas Tanpa memakai masker ganti Tetap jaga prokes Semoga COVID-19 sudah hilang dari diri Indonesia Oke Sebelumnya Terima kasih dan selamat datang Saya ucapkan kepada Pak Ketut Steger Dan Pak Dewa Suganda Sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Cakrawala Podcast Terima kasih Mungkin kita akan langsung masuk di sesi 1 Mohon maaf saya akan bertanya-tanya sedikit Pertama Pak Tertut Steger Pak Tertut Steger Mohon diceritakan doang sedikit Kesaharian Pak Tertut Steger Biar teman-teman Cakrawala Podcast juga tahu Silahkan dulu Baik terima kasih Cakrawala Podcast Yang sudah mengundang Saya disini Untuk berbincang sama Pak Suhadi Putra Oke Jadi sungguh membanggakan sekali Dapat berbincang disini Terima kasih Saya Sudah Jokumara Mungkin banyak orang tahu Kalau memanggil saya Suku Suku? Ya Suku Sudah Jokumara Tidak jauh-jauh dari tema kita Tidak jauh-jauh dari tema Tapi Suku saya jelas Suku Indonesia saya Oke Baik Pak Tertut Jadi Keseharian saya Tentunya karena tugas-tugas saya Saya selaku ketua Komisi 1 Di DPRD Kota Denpasar Ketua Komisi 1 Ketua Komisi 1 Sekaligus juga dipercaya selaku ketua fraksi DPRD Perjuangan DPRD Kota Denpasar Oke Berarti ada dua jabatan yang di jabat dong? Ya ada dua tugas Ada dua tugas yang dikembang Tapi ngomong-ngomong Namanya ini ada ST-nya di belakang Sarjana Teknik Sarjana Teknik Ya Sarjana Teknik Elektro Sarjana Teknik Elektro Yang bertugas ngurusin undang-undang Dan tata kelola pemerintahan Ini saya lihat di bidang tugasnya Pak Ketut Di Komisi 1 Betul? Betul Bagaimana seorang Sarjana Teknik Elektro Bisa mengembang tugas yang Ini unik Jadi artinya sekaligus ini tantangan Ya kalau orang-orang teknik Jendronnya pasti larinya di pembangunan Tapi apapun itu Karena ini merupakan Apaanah tugas yang ditugaskan kepada saya Untuk bidang hukum dan pemerintahan Nah kemudian Tentunya kita harus banyak belajar Kita tahu juga Bapak bangsa kita Bong Karno Itu insinyur Insinyur Dia sudah memiliki visi tentang bangsa dan Indonesia Yang jauh ke depan yang luar biasa Nah semoga Bisa menular aura-aura yang baik Baik Terima kasih Kamu dari keluarga Pak Ketut? Boleh diteritakan sedikit? Ya Saya tentu punya istri Satu Anak empat Jadi Anak empat Jadi saya tidak mau degradasi Nama Ketut itu tidak mau saya degradasi Tentang tentang nama beliau Tentang tentang nama beliau Asung Karno yang satu Sedang pendidikan S2 Yang satu Pendidikan itu di mana? Di Universitas Udayana Nafjas Udayana Jurusan? Hukum Akhirnya tercapai juga Jadi Anak saya nomor satu Pak Ketutas Hukum Kemudian yang kedua Teknik Yang ketiga Ekonomi Yang keempat SD Oke Jadi yang paling kecil masih SD Masih SD Luar biasa Membagi anak-anaknya Kedalam jurusan yang berbeda-beda Sebuah strategi yang Cukup masuk akal Terima kasih Pak Tur Sudah menjelaskan sekilas tentang Keluarganya Pak Tur Kemudian Kalau kita melihat Linggungan tempat Patut di Wangaya ya Betul Wangaya masuk Masuk desa Daukulikaja Kecamatan dan pasar utara Oke Ada yang unik Di tempat tinggalnya Pak Ketutas Hjajar Teman-teman Cakrawala Disitu ada Satu dusun yang Mayoritas adalah Beragama Islam Betul ya Pak Tudek? Betul Namanya dusun Wanasari Nah Dusun Wanasari ini Sudah ada sejak Lama ya Pak Tudek? Sudah ada pada Saat jaman Kerajaan Jaman kerajaan Itu ada beberapa Diberikan oleh Kerajaan Dan pasar Dan pemencepatan Lalu dilihat dari Dari apa Karakter budaya Dan agama Yang berbeda Bagaimana kehidupan Di situ Pak Tudek? Saya rasa Fain-fain saja Jadi justru Saya melihat Pluralisme Kemudian kebenekaan Kemudian toleransi Itu Terbangun Di situ Di desa Daukulikaja Terbangun Di desa Daukulikaja Saya Saya SD saya Tau Masjid Baitu Rahman Itu sebelah timur Itu SD saya itu Di sisi timurnya Masjid Baitu Rahman Masjid yang paling besar itu ya? Yang diberikan Masjid yang paling besar itu Oke Saya SD di situ Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Jadi Saya paham Betul Kami semua Sangat Menghargai Sebuah toleransi Kebenekaan Dan lain sebagainya Justru Di dan pasar Di situ Saya lihat Toleransi Dan pluralisme Contoh yang bisa dilihat Langsung Contoh yang bisa dilihat Langsung Luar biasa Baik Temu tangan Untuk Pak Tudek Luar biasa Sekarang saya Kesisi kanan Oke Ini Dewo Boleh dicita ini Keseharian di Dewo Bekerja di mana Oversinya Silahkan Terima kasih Pak Sohadi Atas kesempatan Dan waktunya Sudah mengenang Saya Perhadir Di Jatuh Aproposikas ini Jadi Merupakan suatu Apa namanya Kebanggaan juga Jadi Bisa bertemu Di tempat ini Apalagi ada Pak Pak Tud Stager Pengharu Maanggota DPRD Kota Dn Pasar Jadi Sangat Bahagia sekali Jadi Mengawali Hari ini Jadi Nama saya Dewa Agung Kristos Sugandaputra Esos Esos FAP Jadi Kebetulan Saya lahir Tepat di hari natal Oke Makanya ada Nama Kristosnya Pasti berhubungan Dengan tema Jadi Dan kebetulan juga Di diri saya ini Percampuran Suku Bali Suku Timur Dan Belanda Wah Jadi Kakek dari Bapak dari ibu Itu orang Belanda asli Kenil Orang Belanda asli Kemudian Ibunya ibu Orang Isar Timur Oke Jadi ibu Orang Kupang Bapak orang Bali Bapak orang Bali Jadi seorang Purnawerawan Polisi Yang Sudah Mahrum Di tahun 2008 Dan Pak Dewa Orang Indonesia Nah saya orang Indonesia Dan asli Bali Jadi Saya aslinya dari Puri Agung Kayubihi Bangli Bangli Oke Jadi saya lahir di Bangli Nah kemudian saat ini Bekerja di Pemerintah Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Oke Tepatnya di Badan Pendapatan Daerah Pasadahan Agung Kabupaten Bandung Kemudian PNS Sejak 1993 Tahun 1993 1993 Kalau dari keluarga Boleh disitanya Kalau dari keluarga Ya saat ini Istri satu Jadi saya Mengajak juga ibu Saya tinggal di Daerah Bian Semar Oke Kemudian anak baru satu Kelas 4 SD Saat ini Kelas 4 SD Oke Mau tidak mau harus Di Apa namanya Diurus di masa pandemi ini Berubah menjadi guru Guru di rumah Guru di rumah Bersama Bersama Ibu dan listri Oke Pak Dewa Suganda ini Adalah orang Yang sangat suka Berorganisasi Ada dua organisasi Yang menonjol Yang dimana Beliau terlibat di dalamnya Yang pertama Yaitu Purna Paski Braka Bali Betul ya Purna Paski Braka Indonesia Bali Ceritanya Saat ini memang Saya Mengeman amanah Dari teman-teman Jadi Organisasi yang saya pegang Saat ini adalah Ketua Pengurus Provinsi Purna Paski Braka Indonesia Bali Sejak tahun 2012 2012 Jadi ini sampai sekarang Jadi ini masa keperiode Yang kedua Ya Pasti Tunggara Kemungkinan Akhir tahun ini Ini akan berakhir Oke Di jabatan yang kedua Ada Kalau dipilih kembali Kalau dipilih kembali Kemungkinan tidak Karena masa jabatan Untuk dua kali Dua periode Kemudian Organisasi satu lagi Adalah Organisasi Keluarga Besar Putra Putri Polri Bali KBPP KBPP Polri Jadi kebetulan Karena orang tua Adalah polisi Jadi Ya Mau tidak mau Saya harus Menjalankan Amanah Dari teman-teman juga Karena saya juga Baru mengenal Organisasi ini Terus serang Jadi tiang terpilih Di 23 Desember Tahun 2020 Oh baru Karena Organisasi ini Kalau tidak salah Di Bali Vakumnya cukup lama Karena ketua sebelumnya Almarhum Pak Made Sudarmo Jadi Baru sekarang Kita akan mulai Diatkan kembali Oke Diatkan kembali Kalau di PPI sendiri Di Purna Paski Braka Indonesia Jidewa Paski Braka Angkatan keberapa ya Tahun berapa Saya angkatan tahun 90 Tahun 90 Di Kabupaten Bambi Di Kabupaten Bambi Oke Saya kebetulan juga Purna Paski Braka Indonesia Waktu itu Saya mendapat tugas Menjadi Paski Braka Provinsi Bali Tahun 95 Saya masih ingat Waktu itu Indonesia emas Nah Saya dimasukkan 45 Karena tinggi saya kurang Terima kasih Jidewa Tepuk tangan untuk Jidewa Demikian teman-teman Perkenalan narasumber kita Pak Ketut Setejo Gemara Sarjana Teknik Beliau Ketua Komisi 1 DPRD Kota Denpasar Sudah dua kali Menjabat komisi 1 Hari ini banyak sekali Kita bicara angka 2 Angka 2 ya Termasuk Ada dua persamaan Narasumber dan Host hari ini Yaitu Sama-sama Berkacamata Dan sama-sama Orang Indonesia Stay tune Kita kembali lagi nanti Di TESKROLA Podcast Tempat kita menggunakan Apa aja Karena apa aja Bisa kita boleh Merdeka bagi saya adalah Ketika kita bisa berdiri Di atas kaki kita sendiri Dan juga bisa Membantu orang lain Dirgahayu Indonesia Merdeka adalah Ketika kita dapat Bergumul dalam suatu warga Tanpa mana kemerdekaan apapun Merdeka Merdeka adalah Terbebas dari hal-hal Yang bersifat negatif Sehingga kita dapat Membangun kemandiran Arti kemerdekaan bagi saya adalah Menghargai dan menghormati Menghargai hasil perjuangan pahlawan Dan menghormati Keragaman sara Pandangan pemikiran Dan lain-lain Merdeka Merdeka Menurut saya Kemerdekaan itu adalah Tetap bisa bahagia dan bersyukur Dalam kondisi apapun Apalagi saat panjang saat ini Tetap bersyukur Dan tetap merdeka Lalu Kemerdekaan bagi saya Adalah sebuah kebebasan Bebas membuatkan pendapat Bebas bekerja Bebas berkarya Sebetulnya Sebetulnya Tidak tertangan dengan Baturan kebanggaan Merdeka adalah Bebas berkarya Bebas berkreasi Bebas berekspresi Dan Bebas menginspirasi Untuk masa depan yang lebih baik Salam kreatif Merdeka Merdeka itu Menurut saya Harus melaksanakan Prokes dengan baik Memakai masker Mencuci tangan Dan Menjaga jarak Merdeka Kemerdekaan itu adalah Kebebasan untuk Kenasih muda kita Untuk bermimpi Dan meraih cita-cita Oke sahabat cakrawala Kita lanjut lagi Tadi kita di sesi 1 Udah Memperkenalkan Kedua Nala sumber kita Pak Ketut Steje Dan Pak Dewos Gander Saat ini kita masuk Di sesi 2 ya Kita mau Berbincang-bincang Soal wawasan kebangsaan Kebinekaan Dan Pancasila Dari apa yang sudah Diperoloh Tadi Di sesi 1 Kita sudah Tahu bahwa Dua orang Nala sumber kita ini Adalah orang nasionalis Betul? Ya Oke Pak Tud Steje Saya mau tanya Pak Tud Steje dulu Nanti baru ke G-Label Kalau mendengar Kata Indonesia Apa yang tergambar Di benak Pak Tud Mendengar kata Indonesia Silahkan Pak Tud Ya Dalam benak saya Kalau saya mendengar Indonesia Ini adalah Bangsa terhebat Di dunia Luar biasa Kalau menurut saya Bangsa terhebat Di dunia Ada alasannya mungkin? Ya kita harus memiliki Optimisme yang luar biasa Untuk membuat Bangsa ini besar Baik Gitu Karena Kalau kita melihat Dan kita sebagai Rakyat Indonesia Menyadari Bahwa Segala sesuatu Yang ada di bumi Indonesia Ini sudah Dipersiapkan luar biasa Oleh Sang Maha Pencipta Sehingga kita Sehingga kita Jangan meletakkan diri kita Terlalu berlebihan Dan lain sebagainya Superioritas kita Sehingga kita Tetap harus sadar diri Bahwa Di antara Keberlebihan ini Kita harus Banyak menempa diri Sehingga Betul-betul Kita bisa membuat Bangsa ini Menjadi bangsa besar Karena saya mendengar Katanya Bung Karno Baik Kalau kita Kalau kita Dibandingkan dengan Yang lain Nah Kalau kita mampu Untuk Apa namanya Menghadapi Hal-hal Kebenekaan kita Merasakan Apa yang menjadi Sumber-sumber Besar kita Nah Tentu disini Akan lebih mudah Kita menjadi besar Tidak seperti Bangsa lain Dia besar Kenapa? Karena dia tidak memiliki itu Nah Seperti di Eropa Seperti di negara-negara lain Yang subtropis Karena dingin dia terlalu Dingin terlalu Kemudian Ada negara Atau Bangsa yang Panas terus Panas terlalu Kalau bangsa kita Dingin tidak Panas tidak Tetapi kita Jangan menjadi Adam-ayem Nah Itu bangsa Bung Karno Oke Jangan kita jadi Bangsa Adam-ayem Tapi kita harus tumbuh kembang Kita tumbuhkan Optimisme Optimisme Terima kasih Kalau Gidewo Mendengar Kata Indonesia Apa yang ada di mana Kalau saya Mendengar kata Indonesia itu Mungkin Tidak Berbeda Jawa dengan Pak Ketut Jadi Bangsa yang besar Cuma Saya menamakan Di samping besar Bangsa yang hebat Bangsa yang hebat Bangsa yang hebat Dalam artian Memang Semua Semua orang harus punya Optimisme yang tinggi Artinya jangan sampai Kita Kok hidup ini Kok pesimis Terus Jadi Nyebel Artinya Rasa optimisme itu Memang Dalam segala hal Memang harus kita tumbuhkan Kita punya negara Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Dari Aceh sampai Papua Yang cukup besar Dan hebat Yang saya rasakan Sampai saya Saat ini berumur Hampir 50 tahun Jadi Apa namanya Dengan Keaneka ragaman Dengan apa yang kita Punyai Saat ini Di Indonesia ini Saya kira Dibandingkan dengan Negara-negara Luar Di luar Indonesia Yang rasakan Indonesia memang Betul-betul Negara besar Dan negara hebat Yang kalau memang Ini dikelola Dengan benar Oleh pemimpin-pemimpin Kita ke depan Akan menjadi Apa yang disampaikan Pak Betul tadi Bangsa yang besar Dan bangsa yang hebat Lebih besar Dan hebat Dari Negara yang lain Mungkin ke depan Kita harus optimis Bisa mengalahkan Amerika Oke Sebuah mimpi harus Yang harus mimpi Yang harus kita bangun Yang tinggi Seperti Lagunya Giring lah Giring Niji Tapi kalau saya lain Gantung kan cita-cita Lu singgila Setidaknya akan jatuh Pada pintar-pintar Tidaknya kalau jatuh Kamu akan jatuh Dan kalau pintar-pintar Oke Terima kasih Pak Ketut Sedejo Dan Pak Dewa Seganda Gambaran tentang Indonesia Di mata dua orang Lalu sumber kita Seperti itu Indonesia hebat Indonesia adalah bangsa Yang besar Saya setuju teman-teman Kemudian lanjut Di Indonesia itu Kita paling sering mendengar Kata Merdeka Bahkan Merdeka menjadi Salah satu ucapan Yang dijadikan salam Nasional kita Untuk menggerakkan Apa ya Seluruh spirit Kebangsaan kita Setiap bertemu Merdeka Gitu ya Kira-kira ya Kalau menurut Patut Sedejo Kemara Apa Apa pengertian Merdeka Karena kalau kita Bicara merdeka Orang yang bisa Makan hari ini Dia menganggap Dirinya merdeka Ada orang yang Lulus ujian sekolah Dia menganggap Dirinya Wah Saya sudah merdeka Sekarang Kemudian Ada yang berhasil Merebut Ujian hatinya Dia juga menganggap Dirinya merdeka Bener ya Kalau dari sisi Paham kebangsaan Apa kata merdeka Menurut Patut Sedejo Iya Kata merdeka Sebenarnya Sebuah kata Yang maknanya Sangat tolong Kemudian Ini yang harus Dicamkan secara baik Kata merdeka Itu kalau menurut saya Adalah kebebasan Kebebasan yang beretika Jadi Merdeka itu Kebebasan yang beretika Kebebasan yang beretika Bahkan Kalau di Amerika Memasang patung Liberty Kalau kita Dengan spirit Yang ada di jiwa kita Merdeka Merdeka ini adalah Kebebasan yang beretika Jangan sampai Kebebasan yang bablas Kebebasan yang bablas Jadi merdeka Dalam artian Itu pencapaian Ya pencapaian Kemudian Akibat adanya Sebuah pencapaian ini Kita akhirnya menjadi Bebas Nah kemudian Disitu tentunya Ada sebuah etika Nah harapan kita Nantinya Dalam merdeka ini Apapun Setiap langkah kita Seperti yang disampaikan Oleh Sahabat saya Pak Swadi Berhasil Apa namanya Memacari Seseorang Oh merdeka Lulus sekolah Oh merdeka Karena pencapaian Tetapi dalam pencapaian itu Dia sudah Menyelesaikan Tahapan itu Menjadi bebas Tapi tetap Harus ada etikanya Tetap terikat Pada kaedah-kaedah Luar biasa Ini Ini bahasa Yang cukup keren ini Apa namanya tadi Merdeka yang Beretika Kebebasan yang Beretika Kebebasan yang beretika Catat tuh teman-teman Kalau menurut Pak Dewa Sugander Apa arti kata merdeka itu Pak? Kalau menurut saya Apa yang disampaikan tadi Arti dari Kata merdeka itu sendiri Memang apapun Apa namanya Orang Boleh-boleh saja Apa yang dia Cicatakan Apapun yang dia hasilkan Dia mengucapkan Atau Apa dalam dirinya Bilang merdeka Itu kan sah-sah saja Iya betul Tapi kalau dikaitkan Merdeka dengan Apa namanya Nasionalisme dan Indonesia Jadi saya kira Merdeka itu sendiri adalah Dalam hal pencapaian sesuatu Yang mungkin Apa namanya Sudah dianggap berhasil Dalam Apa Tatanan kehidupan Dalam suatu Apa namanya Dalam suatu negara Baik Jadi merdeka itu sendiri Saya kira pencapaian sesuatu Seperti yang disampaikan Pak Tentu tadi Apa artinya Merdeka agar tidak kebablasan Kemudian merdeka yang beretika Saya kira Merdeka dalam arti Indonesia itu sendiri adalah Merdeka yang memang betul-betul ada dalam Kehidupan suatu bangsa Yang memang Di dalamnya Mengutamakan Etika itu sendiri Jadi tidak kebablasan lah Artinya Apa Orang berdemo Jangan sampai kebablasan Berarti mereka harus punya etika Bagaimana berdemo Dengan etika yang baik Menuntut sesuatu dengan beretika yang baik Jadi tidak kebablasan Jadi Sah-sah saja Menurut saya itu Orang menyampaikan Apa yang dia capai Dia menyampaikan Kata merdeka Dan lain sebagainya Tapi paling tidak Kita selaku Orang nasionalisme Mengucapkan kata merdeka Itu kan punya Punya arti dan semangat Tersendiri Betul Jujur saya katakan Kalau saya sendiri pun Dalam setiap kesempatan Kalau mengucapkan merdeka itu Pasti otomatis dengan nanda yang tinggi Ya Tidak pernah kita mengucapkan Merdeka Merdeka Dengan mengopalkan tangan Ada jiwa Ada roh Kita menyampaikan Merdeka itu Cuman saya tidak tahu Siapa yang menciptakan kata merdeka Kenapa tidak merdeku Luar biasa Pencapaian Kemudian Ada itika Itu yang saya garisbawahi Dari Pengertian merdeka Menurut narasumber kita Luar biasa Kalau menurut saya Merdeka itu adalah Melewati Garis minis Lagi-lagi sama Mencapai sebuah tujuan Tentu Ibarat Kalau di dalam lomba lari Melewati garis minis Itu adalah sebuah Pengertekaan Tetapi saya sangat sepakat Sebagai orang Indonesia Yang selalu Menghargai sebuah etika Memang betul sekali Saya sepakat sekali Merdeka itu adalah Pencapaian tujuan Yang beretika Mungkin itu bisa saya simpulkan Luar biasa Kalau kita lanjut Pak Tut Ya Bagaimana Pak Tut Suteje melihat Indonesia saat ini Coba diberikan gambaran Ke saya Mungkin Kalau dibandingkan dengan Indonesia di masa kecil Atau di masa remaja Kita dulu Mungkin sudah jauh ya Berbeda ya Kira-kira bagaimana Pak Tut Yang perlu kita sadari Bahwa Indonesia saat ini Adalah Indonesia berproses Indonesia berproses Keren lagi Indonesia berproses Iya Dia masuk pada Zaman kerajaan Kemudian Dia masuk pada Zaman penjajahan Kemudian masuk Zaman kemerdekaan Kemudian masuk Zaman pemerintahan Indonesia Ini yang harus kita Betul-betul Resapi masing-masing Daripada kehidupan ini semua Sehingga kita semua Tidak terkabur Tentang Indonesia Bahwa pada saat Zaman dulu Zaman kerajaan Kita pernah besar Nusantara ini pernah besar Bahkan ditakuti oleh Kerajaan Bahkan ditakuti Nah ini kan cikal bakal Makanya saya katakan Bahwa bangsa besar Kita ini Bangsa yang hebat Yang luar biasa Di dunia ini Nah tentunya Kalau kita Resapi secara baik Sekarang tergantung pada kita Selaku anak bangsa ini Mau memahami Bahwa kepentingan Di antara semua Kepentingan yang ada Di antara kita Kemudian di antara Kelompok-kelompok kita Bahwa kepentingan Bangsa Indonesia ini Adalah pada puncak Kepentingan semuanya Terlepas dari itu Apakah kepentingan agama Apakah itu Kepentingan ras Apakah itu Kepentingan suku Apakah itu Kepentingan pulau Dan lain sebagainya Bahwa Kepentingan Bangsa Indonesia Adalah pada puncak Kepentingan semuanya Sehingga oleh karena itu Apapun perhatian kita Pada saat terjadi Permasalahan Pada saat terjadi Perbedaan-perbedaan Kembali Kalau kita melihat Bahwa bagaimana Bangsa ini Bangsa Indonesia Berarti Ini terjadi secara Natural ya Indonesia Berproses Saya tertarik Dengan bahasa itu Dulu Kita belum mengenal teknologi Di masa kecil Kita masih suka Bermain dengan Teman-teman Bertatap muka Belum ada gadget Sementara sekarang Di tengah gumpuran teknologi Tentu ada sesuatu yang Berubah Tetapi saya sepakat Indonesia akan terus Berproses ke depannya Gimana pendapat Apa yang Pandangan Melihat Indonesia saat ini Kalau menurut saya Indonesia di mata saya Seperti disampaikan Tadi Pak Gertut Jadi Indonesia ini kan Negara besar Dari Sabang sampai Merauke Aceh sampai Papua Jadi Pandangan saya Tidak ada negara Sebesar Indonesia Oke Yang dengan Pulau Banyak Yang jumlahnya banyak Kemudian Sukunya banyak Betul sekali Bahasanya apalagi Dan lain sebagainya Jadi Menurut saya Indonesia Apa namanya Saya sendiri Secara pribadi Bangga menjadi orang Indonesia Oke Yang negaranya besar Adanya Tidak ada negara lain Selain sebesar Indonesia Oke Jadi kita Berpikirnya Selaku generasi muda Kita lah Apa generasi-generasi muda Saat inilah yang Kedepan Di samping Negara ini berproses Ya dalam negara ini berproses Kan kita generasi muda Harus mengikuti proses itu Betul Dan sekali waktu Kita kemungkinan akan Menjadi bagian dari proses itu Oke Jadi paling tidak Apa yang Disampaikan tadi Jadi tidak adalah Semua kepentingan Apa namanya Indonesia ini adalah Kepentingan Kebersamaan Kepentingan Rakyat Dan bangsa ini Oke Jadi tidak Tidak ada Kepentingan Sukulah Kepentingan agama Kepentingan Dan lain sebagainya Karena Yang kita lihat saat ini kan Kelihatan seperti Ada-ada Semacam itu Jadi saya kan Tidak setuju Jadi semua kepentingan Adalah kepentingan Kepersamaan Untuk masyarakat Untuk rakyat Dan bangsa ini Luar biasa Tetapi kalau kita jujur ya Melihat Mengenai wawasan Kebangsaan Masyarakat Indonesia Saat ini Saya juga Tidak habis pikir Apakah Semenjak Pelajaran PMP Dan PPK ini Tidak muncul Di dalam Kurikulum sekolah Sehingga ada sedikit Degradasi Dari sisi Wawasan Kebangsaan Masyarakat Indonesia Kita saat ini Kira-kira Pandangan Pak Terus Kita tidak bisa Menyalahkan Tentu pihak Apakah Pendidikan Tentu kebangsaan Tidak diterapkan Secara Optimal Di situ Kita tidak bisa Salahkan itu Karena Banyak juga Pihak-pihak Tentu Yang ingin Apa Namanya Mengkaburkan Itu Nah Jujur Kita Katakan Mengkaburkan Itu Kalau Istilah saya Nah Jadi Seharusnya Seperti apa Yang saya Sampaikan Tadi Bahwa Kepentingan Di atas Segala Kepentingan Kita Adalah Kepentingan Bangsa Indonesia Ini Kalau Semuanya Bisa Berpikir Begitu Tidak Ada Lagi Kesan-kesan Sekelompok-sekelompok Yang Merasa Superior Jadi Oh ini Orang Superior Kemudian Ini Orang Interior Bahwa Di dalam Kondisi-kondisi Bila Ada Sebuah Perbedaan Antara Superior Dan Interior Pasti Ada Rasa Tidak Terima Tidak Ada Orang Yang Mau Di Interior Dan Tidak Tidak Ada Orang Yang Mau Ditekan Nah Oleh Karena Itu Kalau Mau Jadi Besar Bangsa Ini Maka Lepaskan Segala Jubah Yang Ada Baju Yang Ada Pikiran Kita Adalah Pikiran Nasionalisme Pikiran Bangsa Indonesia Pakai Baju Indonesia Baru Kita Akan Menjadi Besar Oke Saya Sebakan Indonesia Saya Sebakan Oke Saya Sebakan Bagaimana Haji Mulihan Degraduasi Wawasan Kebangsaan Masyarakat Indonesia Oke Betul Apa disampaikan Tadi Jadi Saya Kira Wawasan Kebangsaan Ini Saya Selaku Generasi Muda Mungkin yang Berdudur di bidang Organisasi Kepemudaan Juga Selain Tidak Memang Yang Saya Rasakan Kami Dulu Dari Masa Kecil SD Ada Pelajaran PMP Ada Penataran PMP Kemudian Ada Pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Bahkan Kalau Dulu Kita Pasal Pasal Itu Apa Pasal 16 Pasal Sekian Kita Hapal Jadi Nah Kenapa Itu harus Hilang Yang Merasakan Memang Betul Dibilang Terjadi Degradasi Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi-generasi Kita Saat Ini Nah Apa yang Sampaikan Tadi Memang Kita Tidak Boleh Menyalahkan Satu Pihak Tidak Boleh Menyalahkan Dalam Hanya Pemerintah Atau Siapapun Mungkin Kedepannya Yang Bisa Dibikirkan Bagaimana Caranya Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Dulu Sempat Ada Dan Hilang Ini Kedepannya Saya Kira Itu Perlahan Mungkin Bisa Dimasukkan Dalam Kurikulum Kurikulum Tentu Atau Mungkin Dengan Cara Yang Berbeda Karena Saya Kira Yang Saya Halami Juga Orang Di Generasi Muda Bukan Semua Contohnya Ada Jadi Disuruh Menghapal Pancasila Tidak Hapal Lima Pancasila Jadi Disuruh Nyanyi Indonesia Raya Masih Kurang Paham Kemudian Anggap Saya Seperti 17 17 Setiap Tahun Disuruh Pasang Benera Susah Sekali Benera Merah Putih Jadi Rasa Kepentingan Yang Lebih penting Itu Tidak Diletapkan Pada Kepentingan Bangsa Bangsa Jadi Kepentingan Kepentingan Yang Kecil Semuanya Ada Kelompok Kelompok Suku Jadinya Timbul Rasa Yang 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 Mereka 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 Kita Satu Juga Mereka Seperti itu Kita Masih aja Begini-begini Kan Gitu Mungkin Ada Yang Sampaikan Tadi Bahwa Pelajaran Mengenai Wawasan Kebangsaan Ini Mungkin Tidak Berupa PMP Atau PPKN Lagi Tetapi Sesuatu Yang Diferent Yang Bisa Dikembangkan Untuk Menyesuaikan Dengan Kondisi Kekinian Sehingga Tidak Muncul Sikap-sikap Yang Terkotak-kotak Sepertinya Karena Di Indonesia Banyak Orang-orang Hebat Orang-orang Hebat Yang Bisa Membuat Pendidikan Ataupun Kurikulum Kedepan Untuk Tidak Terdegradasinya Wawasan Kebangsaan Khususnya Untuk Generasi Muda Tapi Orang Yang Mencibir Hebat Banyak Ini Sudah Membangun Yang Hebat Tapi Orang Mencibir Dan Nyinyir Hebat Itu Banyak Juga Ini Yang Membuat Bangsa Ini Terdodong Semakin Kerdil Ya Contohnya Hebat Sekarang Saya Kadang-kadang Tidak Habis Pikir Masyarakat Itu Padahal Lebih Banyak Yang Percaya Kok Daripada Berita Yang Sebenarnya Bagaimana Pandangan Anda Melihat Itu Ya Itu Yang Saya Bila Kalau Seandainya Kita Mau Melihat Sesu Yang Visioner Yang Bagus Yang Baik Kedepan Kata Kunci Pertama Ikutilah Pengetahuan Belajarlah Yang Banyak Baca Yang Banyak Dengar Yang Banyak Yang Baik Dan Sebagainya Kemudian Ini Setiap Apa Yang Kita Dengar Apa Yang Kita Baca Kita Kompar Dengan Pengetahuan Nah Setelah Kita Kompar Dengan Pengetahuan Kita Akan Tahu Bahwa Mana Yang Lebih Benar Dibandingkan Yang Benar Nah Setelah Itu Baru Kita Dekatkan Dengan Aturan Aturan Apa Yang Berlaku Kadang-kadang Kalau Menurut Saya Kelemahan Yang Ada Pada Bangsa Kita Karena Tidak Mulai Memahami Pengetahuan Kemudian Tidak Mau Masuk Dalam Sisi Aturan Oh Ini Aturan Sehingga Yang Ketiga Kalau Kita Sudah Tahu Pengetahuan Tahu Peraturan Maka Kita Tahu Bukan Kapasitas Kita Nah Ini Kapasitas Di Situ Situ Yang Yang Nyelesaikan Nah Dorong Dia Bahkan Kita Kasih Support Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Kita Tidak Tahu Pengetahuan Tidak Tahu Aturan Yang Bukan Menjadi Kapasitas Kita Kita Pengen Selesaikan Itu Bahkan Kita Mengkomentari Itu Bahkan Kita Sendiri Tidak Tahu Tapi Sudah Berkomentar Itu Bayangkan Itu Yang Terjadi Baru Tahu Di Pembukaan Tapi Sudah 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 Tahu 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 Makanya Oleh Karena Itu Saran Saya Kita Memang Harus Menjadi Optimis Yang Baik Banyak Belajar Kemudian Banyak Mendengar Banyak Membaca Dan lain Sebagainya Kaitkan Dengan Perkutawan Kelemahan Kita Itu Adalah Terlalu Suka Mencampuri Yang Bukan Menjadi Urusan Kita Itu Kemudian Yang Menjadi Urusan Kita Kita Lari Tungguan Apalagi Urusan Kita Kita Ada Kudus Ya Terima kasih Masuk aja Ini keren Sekarang Lanjut Saya Memutip Beberapa Kata Mutiara Bung Karno Ini Sepertinya Menarik Kita Kupas Ada Satu Kata Mutiara Bung Karno Negeri Ini Republik Indonesia Bukanlah Milik Suatu Golongan Bukan Milik Suatu Agama Bukan Milik Suatu Kelompok Etnis Bukan Milik Suatu Adat Istiadat Tertentu Tapi Milik Kita Semua Dari Sabang Sampai Melokir Namun Lagi-lagi Faktanya Sekarang Banyak Golongan Agama Atau Suku Yang Ingin Menjadi Mayoritas Di Indonesia Sehingga Banyak Bermunculan Gerakan Radikalisme Bagaimana Pandangan Mungkin Najib Dula Bagaimana Pandangan Jik Tentang Itu Terima kasih Jadi Terkait Hal Yang Sampaikan Tadi Saya Untuk Menangkal Radikalisme Dengan Munculnya Yang Berkeinginan Menjadi Mayoritas Menjadi Superior Di Negara Ini Saya Kira Pendapat Yang Pribadi Saya Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Seperti Sampaikan Tadi Mari Kita Bangun Negara Ini Secara Bersama Sama Dari Dari Apa Yang Sudah Dipikirkan Secara Visioner Kedepan Oleh Bapak Bangsa Kita Bapak Insinyur Sukarno Jadi Saya Kira Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Bahwa Negara Ini Berproses Berproses Untuk Menuju Ke Sesuatu Yang Nantinya Akan Kita Capai Bersama Mudah-mudahan Kami Kami Ini Masih Bisa Menemukan Itu Jadi Radikalisme Itu Memang Harus Betul-betul Di Diredam Khususnya Dengan Terakhir-terakhir Ini Di Negara Kita Kejadian-kejadian Yang Memang Tidak Mengenakan Terus Radikalisme Itu Jadi Betul-betul Harus Sering Disosialisasikan Radikalisme Itu Dan Lain Sebagainya Karena Saya Kira Mengikuti Hal-hal Yang Apa Namanya Dengan Kempuran-kempuran Media-media Di Medsos Dan lain Itu Yang Harus Karena Justru Kalau kita Melihat Fenomena Sekarang Saya Berpendapat Kok Justru Radikalisme Itu Dimudahkan Dengan Adanya Media-media Ini Betul Karena Itu Yang Apa Mungkin Menurut Saya Itu Yang Menjadi Ini Nilai Jual Dari Mereka Jadi Kita Di Apa Ditarik Untuk Mengikuti Apa yang Mereka Inginkan Akhirnya Kita Tidak Tahu Ujung Pangkalnya Kita Mengkomentari Kepunyaan Orang Lain Yang Kita Tidak Tahu Kalau Nanti Ada Di Permasalahkan Ya Mau Tidak Mau Kita Terseret Kedalam Jadi Paham Paham Sebenarnya Bagaimana Kalau Tentang Hal Ini Sebenarnya Kalau Orang Bali Bilang Melinti Jadi Menjadi Satuan Dari Awal Makanya Saya Katakan Merdeka Merdeka Itu Adalah Bebas Semperiti Kalau Seandainya Ada Sikap-sikap Orang-orang Tentu Kemudian Apalagi Merasa Sebagai Majority Kemudian Yang Lainnya Disebut Minority Kalau Ada Perbedaan Antara Majority Minority Superior Dan Superior Pasti Disitu Ada Tetap Kanan Dan Pasti Ada Konflik Pasti Itu Karena Tidak Satupun Orang Yang Ingin Dikatakan Minor Tidak Satupun Orang Dikatakan Superior Nah Sehingga Yang Benar Itu Kita Adalah Anak Bangsa Indonesia Harus Perpikirnya Begitu Sehingga Penempatan Porsi-porsi Kita Adalah Sama Setiap Perbedaan Perbedaan Yang Dilakukan Oleh Siapapun Itu Jangan Lagi Apalagi Kalau Perbedaan Perbedaan Itu Semata-mata Hanya Meningkatkan Sisi Kesejahteraan Diri Masih-masih Kemudian Meningkatkan Kesejahteraan Tertentu Hanya Urusan Kesejahteraan Secara Materi Pada Diri Sendiri Kesejahteraan Secara Materi Pada Kelompok Nyata Tentu Dan Lain Sebagainya Nah Sehingga Akibat Upaya-upaya Ini Menutup Sebuah Pengetahuan Yang Seharusnya Itu Tidak Benar Katakanlah Ada Kelompok-kelompok Tentu Mengatakan Bahwa Kebenaran Yang Paling Hakiki Itu Adalah Ini Sehingga Kita Karena Kita Kekurangan Terhadap Referensi Pengetahuan Kita Mengasumsi Bahwa Kebenaran Itu Betul Yang Itu Hakiki Nah Yang Ini Hakiki Padahal Kita Banyak Baca Oh Kalau Sudah Kita Banyak Baca Kita Membuka Cakrawala Berpikir Kita Maka Kita Tahu Kebenaran Yang Lebih Benar Contoh Begini Nah Sekarang Saya Ambil Yang Simpel Saja Kita Mau Ke Buleleng Nah Kita Mau Ke Buleleng Jalan Menuju Ke Buleleng Itu Ada Dari Denpasar Lewat Tugul Ada Dari Denpasar Lewat Kupuan Ada Dari Denpasar Lewat Karangasem Bila Kita Hanya Tahu Jalan Hanya Tahu Jalan Hanya Tahu Satu Jalan Dari Denpasar Menuju Karangasem Sampai Buleleng Pertanyaannya Mana Jalan Tercepat Menuju Buleleng Pasti Dengan Gagak Kita Bilang Itu Lewat Karangasem Buleleng Buleleng Karena Kita Tahu Itu Tapi Begitu Kita Mengangkat Diri Kita Lebih Tinggi Kita Lihat Fenomenanya Membuka Mata Kita Ternyata Yang Lebih Dekat Menuju Ke Buleleng Itu Bisa Lewat Berdugur Begitu Disitu Baru Kita Kebenaran Yang Lebih Benar Dia Itu Nah Sehingga Inilah Saran Saya Cara Berpikir Kita Kita Harus Tempatkan Kita Jangan Terlalu Mudah Untuk Diseret Diajak Pada Hal-hal Yang Belum Tentu Bukan Kebenaran Itu Setiap Kita Bertanya Tengkang Sesuatu Maka Kembali Kita Kepada Pengetahuan Gali Pengetahuan Itu Sebanyak Mungkin Kemudian Pendekatannya Gali Peraturannya Yang Benar Ini Dimana Sehingga Pak Kita Akan Lebih Paham Bahwa Ini Benar Merah Terima kasih Keren Dapat Lagi Saya Lagi Satu Ini Bagaimana Melihat Sesuatu Hanya Jangan Hanya Dari Satu Sudut Pandang Kira Kira Begitu Luar Biasa Lanjut Lanjut Saya Memutip Lagi Ini Kata-kata Mutiara Bung Karno Aku Tidak Mengatakan Bahwa Aku Menciptakan Pancasila Kita Bicara Pancasila Apa Yang Kukerjakan Hanyalah Menggali Jauh Kedalam Bumi Kami Tradisi Tradisi Kami Dan Aku Menemukan Lima Butir Mutiara Yang Indah Ini Luar Biasa Ini Artinya Pancasila Sudah Ada Di Dalam Bumi Kita Bung Karno Hanya Menggali Dan Melahirkan Saja Namun Lagi-lagi Ini Pak Tud Faktanya Sekarang Masih Ada Kelompok Yang Ingin Menenggelamkan Pancasila Dan Lebih Gila Lagi Tidak Mengakui Adanya Pancasila Mungkin Pak Tud Dan Gidewo Sudah Sering Melihat Kembali Lagi Ke Teknologi Yang Mendukung Upaya Upaya Radikalisme Ini Itu Ditampilkan Kemudian Dipertontonkan Kepada Masyarakat Kita Agak Miris Melihat Itu Bagaimana Pandangan Pak Tud Tentang Seperti Saya Bilang Tadi Marilah Kita Mencoba Mencari Kebenaran Yang Benar Dengan Cara Pengetahuan Dan Peraturan Mari Kita Mencoba Untuk Bebas Yang Beritika Kemudian Ini Merupakan Satu Kesatuan Mari Kita Letakkan Kepentingan Kita Pada Kepentingan Kepentingan Yang Lebih Tinggi Dan Kepentingan Yang Paling Tinggi Itu Kepentingan Bangsa Dan Negara Kalau Kita Sudah Meletakkan Kepada Ketiga Ini Mereka Dengan Siapapun Itu Dengan Sebuah Kesadaran Akan Akan Malu Pada Pada Diri Sendiri Bila Menyatakan Bahwa Ada Kelompok Kelompok Tertentu Yang Melakukan Degradasi Terhadap Pancasila Karena Kita Tau Pancasila Ini Merupakan Hasil Galian Dari Bumi Bertiwi Nusantara Ini Kalau Kita Masuk Rumah Pancasila Itu Barang Barang Yang Ada Di Rumah Kita Karena Kita Sebenarnya Ada Itu Pada Diri Kita Cuman Akibat Ego Tertentu Kita Tidak Mengakui Akan Kebenaran Itu Sehingga Kita Akan Dijerumuskan Kepada Kebenaran Kebenaran Yang Lebih Sepit Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kita Hanya Tahu Dari Denpasar Ke Buleleng Itu Lewat Karangasem Kita Ngotok Dimana Mana Bilang Ini Paling Kekat Nah Coba Kalau Tahu Jalan Tembusnya Jalan Lain Maka Kita Akan Terbuka Oleh Karena Itu Banyak Belajar Banyak Membuka Wawasan Membunyai Cakrawala Letakkan Segala Sesuatunya Pada Dasar Pengetahuan Dan Dasar Peraturan Oke Ada Bahasa Cakrawala Berarti Betul Saya Menamakan Podcast Ini Cakrawala Oke Terima kasih Apa Yang Harus Kita Lakukan Terhadap Orang Orang Yang Masih Punya Pemikiran Bahwa Pancasila Itu Tidak Ada Kita Sudah Panjang Lebar Dari Awal Berbicara Jadi Terkait Dengan Pancasila Itu Sendiri Jadi Memang Kita Sudah Punya Digali Dari Rumah Kita Sendiri Dari Bumi Indonesia Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Bapak Insinyo Soekarno Ya Yang Sekarang Memang Ada Pancasila Ada pun Orang-orang Yang Memang Berkeinginan Apa Namanya Menenggelamkan Dan lain Sebagainya Ataupun Mengganti Pancasila Saya Kira Saya Pribadi Dan Mungkin Selaku Generasi Muda Sangat Tidak Setuju Dengan Hal Seperti Itu Jadi Dari Awal Dari Kecil Kita Sampai Saat Ini Yang Kita Tahu Pancasila Indonesia Jadi Di Kanan Samping Kirinya Ada Gambar Presiden Ada Gambar Wakil Presiden Jadi Siapapun Yang Bermaksud Tidak Baik Dengan Pancasila Kita Sebagai Generasi Muda Memang Harus Melawan Dengan Orang-orang Yang Berkeinginan Tidak Baik Ataupun Ini Menenggelamkan Ataukah Ingin Menurunkan Ataukah Ingin Mengganti Pancasila Kita Sudah Tahu Sebenarnya Perbedaan Masyarakat Kita Kalau Masyarakat Kita Toleran Paham Betul Dia Di Jiwanya Pada Pancasila Kalau Orang Itu Tidak Toleran Dia Selalu Berpikiran Sempit Menyatakan Bahwa Dirinya Adalah Sumber Kebenaran Dia Bukan Orang Pancasila Sesungguhnya Dia Bukan Orang Bangsa Indonesia Hanya Orang Bangsa Indonesia Orang Toleran Kalau Ada Orang Yang Tidak Toleran Saya Meyakini 1000% Orang Itu Bukan Orang Indonesia Kalau Saya Boleh Usul Kalau Misalnya Ada Orang Yang Berperilaku Seperti Itu Dan Sudah Bisa Kita Tebak Mereka Bukan Pancasila Bukan Orang Yang Mengakui Pancasila Seharusnya Itu Dimunculkan Di Dalam KTP Mengakui Pancasila Tidak Mengakui Aduh Tidak Sehingga Dari Situ Kita Sudah Bisa Nilai Orang Seperti Apa Karena Memang Ini Real Ada Gerakan Seperti Ini Yang Harus Dwaspadai Bersama Sama Dan Kita Rasakan Sendiri Saat Ini Masih Ada Orang Yang Menginginkan Gerakan Gerakan Mengganti Pancasila Saya Perpikiran Apa Terus Dimuncul Kali Dalam KTP Anda Mengakui Pancasila Tidak Mengakui Aduh Tidak Karena Kalau Sudah Tau Pasti Menjasilakan Itu Begini Kalau Ibaratnya Itu Sama Dengan Ini Obat Penurun Panas Itu Paracetamol Padahal Ada Obat Yang Lain Mungkin Kurang Lebih Seperti Itu Ada Salah Satu Topol Dunia Yang Sudah Secara Real Melakui Tingginya Toleransi Indonesia Seorang Barack Obama Mantan Presiden Amerika Bukan Apa Namanya Bukan Saja Karena Beliau Sempat Tinggal Indonesia Saya Masih Ingat Dan Dalam Beberapa Kesempatan Selalu Menonton Kembali Tidak Ternyian Lucu Kemarin Saat Bertunjung Ke Indonesia Sate Masih Bakso Kemudian Kalau Banjir Katanya Di Jakarta Tugasnya Adalah Mengejar Ayam Yang Lepas Sesuatu Yang Sangat Simple Tetapi Sangat Bermakna Di hati Seorang Obama Apa Yang Dikatakan Obama Di dalam Mimbar Tentang Indonesia Indonesia Adalah Negara Yang Memiliki Toleransi Yang Tidak Indonesia Adalah Negara Yang Menghormati Keragaman Lalu Kita Lihat Tidak Jauh Jauh Dari Bineka Tunggak Bagaimana Pandangan Atau Patut Tunggak Silahkan Tepat Luar Ya Boleh Silahkan Jadi Seorang Presiden Amerika Kalau Orang Luar Melihat Indonesia Ini Dia Akan Berpikir Seribu Kali Kalau Mau Menjelekan Macam Macam Cuman Justru Orang Kita Yang Menjelekan Diri Kita Sendiri Macam Kita Sendiri Jika Mudahlah Orang Orang Luar Itu Menjelekan Kita Contohnya Begini Ini Adalah Sesuatu Yang Simple Dan Terjadi Karena Orang Itu Dia Sudah Terbiasa Hidup Disini Sudah Terbiasa Makan Bakso 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 Cuman Segini Dijelekin Bakso Tapi Kalau Orang Luar Tidak pernah Makan Bakso Dibilang Bakso Cepol Tapi Kalau Makan Hamburger Karena Orang Kita Jarang Dibilang Hamburger Cepol Padahal Disitu Letak Keliruan Orang Yang Hebat Orang Yang Besar Yang Justru Menganggap Tidak Hebat Dan Tidak Besar Senderung Adalah Orang Ada Di Sekitarnya Keluarganya Ya Ya Enggak Karena Sering Berinteraksi Nah Oleh Karena Itu Yang Perlu Menjadi Catatan Adalah Bagaimana Kita Menghargai Milik Kita Sendiri Nah Itu Kata Kuncinya Menghargai Milik Kita Sendiri Sehingga Bangsa Lain Justru Akan Ikut Menghargai Bahkan Lebih Menghargai Orang Sekarang Bangsa Lain Sudah Menghargai Milik Kita Karena Kita Sendiri Yang Menjelekkan Milik Kita Sehingga Bangsa Lain Juga Berupaya Untuk Itu Kalau Orang Bali Bila Aku Kamu Menjelekkan Diri Kamu Sendiri Aku Akan Lebih Mudah Untuk Menyerang Kamu Kan Kita Sekarang Kita Mempertahankan Bahwa Ini Milik Bangsaku Yang Harus Kuhargai Nah Orang Lain Tidak Masuk Untuk Urusan Itu Bagaimana Pantang Artinya Dengan Apa yang Disampaikan Tadi Saya Kira Kita Tidak Usah Jauh Bali Ini Pulau Toleransi Di Indonesia Juga Ada Beberapa Agama Yang Diakui Artinya Seperti Yang Disampaikan Pasuri Tadi Seorang Barack Obama Juga Mengakui Jadi Saya Kira Kita Saat Ini Ya Memang Harus Bangga Dengan Indonesia Jadi Dengan Adanya Toleransi Dan Lain Sebagainya Saya Kira Apa yang Disampaikan Tadi Memang Di Pemikiran Kita Yang Ada Tidak Ada Hal Seperti Itu Seindah Itu Selain Di Indonesia Makanya Orang Luar Akan Melihat Indonesia Itu Apa Istilahnya Kalau Orang Dot Ngudiang Indonesia Dia Masih Harus Berpikir Dia Dia Harus Berpikir Di Indonesia Ini Tetapi Kalau kita Berbicara Dari sisi Kontradiktif Apa yang Menjadi sumber Pecahnya Indonesia Itu Juga Internal Internal Kita Saling 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 Sikop Karena Merasa Superior Karena Merasa Majority Kemudian Akibat Gerakan Kepentingan Akibat Superior Majority Ujung-ujungnya Adalah Kepentingan Materialistik Siapapun Dia Itu Tidak Mungkin Dia Melakukan Pikiran Pikiran Lain Yang Penting Gue Bisa Berangkat Kesini Tenang Nanti Rakyat Gue Bohongin Itu Tidak Dengar Wah Indonesia Memiliki 1340 Suku Bangsa Mendengar 1340 Suku Bangsa Itu Sanya Peng Luar Negeri Udah Berpikir Berpikir Ini Bangsa Gede 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 Kemudian Ada 800 Lebih Bahasa Daerah Dan 300 Lebih Kelompok Iklis Ini Modal Kebinekaan Yang Dimiliki Oleh Indonesia Makanya Kalau saya Sebagai host Saya melihat Indonesia Itu Ibarat Seikat Saku Lidi Kalau Ikatan Persatuan Itu Masih Bisa Kita Pertahankan Maka Dia akan Tetap Berwujud Sebagai Saku Kalau Indonesia Tetap Berwujud Sebagai Indonesia Tetapi Kalau Satu Saja Atau Bahkan Lebih Dari Satu Lidi Lidi Ini Mulai Melepaskan Lidi Ini Harus Dipikirkan Satu Persatu Nanti Mulai Melepaskan Lidi Misalnya Kita Berpikir Sesuatu Yang Kira-kira Skenario Apa yang Bisa Kita Lakukan Menangkal Menangkal Ya Kenarinya Itu Kesalahan Berhitung Yang Lupa Dihitung Adalah Kelompok-kelompok Yang Suka Njelekan Bangsa Ini Itu Yang Juga Harus Dihitung Kalau Ini Sudah Dihitung Maka Kita Tahu Bagaimana Supaya Orang-orang Ini Kembali Kepada Jalan Yang Benar Jalan Yang Harus Dihitung Jumlahnya Pasti Biasalah Kalau Orang Yang Kecil Supaya Dia Nampak Dia Harus Teriaknya Gede Teriaknya Besar-besar Kalau Dia Sudah Nampak Tidak Perlulah Begitu Apalagi Kalau Sudah Ganten Tidak Perlu Bila Wajah Kita Ganten Keren Solusinya Berarti Yang Harus Kita Itu Orang-orang Yang Justru Ingin Merong-rong Persatuan Iya Yang Ingin Merong-rong Yang Suka Nyinyir Yang Tidak Ada Optimisme Untuk Bangun Bersama Dan Lain Sebagainya Nah Jadi Kan Tipikal Tipikal Negatif Ini Kita Coba Untuk Lakukan Pendekatan Pendekatan Secara Pengetahuan Semoga Dengan Harapan Kita Sama-sama Berpengetahuan Jangan Kalau Kita Mau Ngobrol Kalau Kita Ingin Tahu Pengetahuan Yang Baik Jangan Ngobrol Dengan Pak Suhadi Aja Penting Juga Ngobrol Dengan Cik Dewo Penting Juga Ngobrol Dengan Cik Yang Lain Sehingga Kok Begini Sebenarnya Keindahan Akan Kebenekaan Itu Kalau Ngobrol Sama Pak Suhadi Dibilang Orang Paling Hebat Sama Tentu Jangan Tentu Saya Tentu Tentu Nggak Tentu 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 Ngobrol Dengan Pak Cik Oke Baik Terima kasih Kalau Cik Melihat Bagaimana Kira-kira Strateginya Kalau Pak Cik Tentu Bagus Kali Ide Yang Harus Kita Kau Kita Hitung Itu Orang Orang Yang Berpikiran Untuk Merusak Tatanan Persatuan Kita Saya Pun Sangat Setuju Dan Mendukung Yang Tidak Kita Perhitungkan Itulah Yang Harus Kita Hitung Ya Kan Karena Saya Kira Kalau Orang Yang Sudah Betul-betul Punya Perasaan Punya Rasa Nasionalismo Dan Optimismo Yang Tinggi Terhadap Bangsa Ini Yang Notabene Bangsa Ini Sedang Berproses Dan Lain Sebagainya Saya Kira Tidak Terlalu Sangat Diperhitungkan Sekali Tapi Memang Juga Harus Kita Sama-sama Mengarahkan Tapi Orang-orang Yang Tidak Kita Perhitungkan Ini Yang Dibilang Sering Ninyir Sering Inilah Sering Itulah Nah Itulah Harus Kita Perhitungkan Apa Apa Kita Punya Apa Namanya Intelijen Dan Lain Sebagainya Dua Belum Pasti Tahu Ya Kan Intelijen Yang Harus Memberikan Informasi Yang Yang Tepat Yang Pasti Pada Seorang Pimpinan Jadi Biar Diketahui Apalagi Kita Juga Ingin Meredam Radikalisme Terorisme Dan Lain Sebagainya Apalagi Kalau Diketkan Dengan Narkoba Dan Lain Sebagainya Itu Emang Harus Betul Betul Mungkin Orang Yang Suka Begitu Itu Ya Paham Ya Radikalisme Suka Bermain Apa Narkoba Dan Lain Sebagainya Itu Yang Harus Kita Perhitungkan Betul Kalau Menurut Kacamata Saya Pak Soddy Betul Sekali Kita Sepakat Itu Nanti Mungkin KBPP Bisa Lebih Inten Untuk Menyuarakan Itu Ke Polri Baik Satu lagi Sebelum Kita Selesaikan Sesi Dua Ini Satu lagi Saya Mengutip Kata Muteria Bung Karno Ini Enggak Kalah Hebatnya Bahasa Ini Kalau Jadi Hindu Jangan Jadi Orang India Kalau Jadi Orang Islam Jangan Jadi Orang Arab Kalau Jadi Kristen Jangan Jadi Orang Yahudi Tetaplah Jadi Orang Nusantara Yang Kaya Raya Ini Galian Bahasa Yang Menurut Saya Sangat Fenomenal Terima Tetapi Tetapi Pak Tentu Haji Dewa Sekarang Justru Itu Yang Terdegradasi Apa Namanya Terbalik Justru Bahasa Yang Kalau Mau Jadi Hindu Jangan Jadi Orang India Lihat Sekitar Kita Justru Berlomba Lomba Ingin Menjadi Orang India Padahal Kita Sudah Punya Garis Sudah Melintihan Yang Saya Bila Dari Tadi Orang Itu Perlu Tahu Jarak Terdekat Dari Den Pasar Kepuleleng Dia Tahu Rasanya Itu Sudah Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Karena Dia Belum Melihat Luar Biasa Yang Lain Dia Merasa Sudah Melihat Benar Karena Dia Belum Melihat Benar Yang Lain Gitu Kalau Seandainya Benar Hakiki Letak Pada Kepentingan Bangsa Tahu Sudah Kita Nikmat Nya Hidup Itu Bahagianya Hidup Itu Di Indonesia Maka Karena Istri Beliau Dari Buleleng Dari Tadi Gambarnya Buleleng Sampai Sampai Jadi Itulah Seperti Yang Bisa Kita Sampaikan Tadi Saya Kira Apa Namanya Kita Semua Sudah Mengetahui Jadi Apa Di Nusantara Ini Jadi Kita Hindu Ya Hindu Hindu Iya Hindu Nusantara Jadi Janganlah Ada ML-ML yang lain Kita Saya contoh Tidak usah Jauh-jauh Kita Hindu Hidup di Bali Yang saya kira Bali Pulau Dewata Pulau Seribu Pulau Pulau Toleransi Dan lain Sebagainya Penyebutan Untuk Bali Saya kira Menjadi orang Hindu Hindu Bali Hindu Nusantara Sudah selesai Selesai Karena Apa yang disampaikan Oleh Bapak Bangsa Kita Bapak Bung Harno Saya kira Itu hal yang sangat Visionaire Untuk kita pikirkan Kedepannya Dalam Dalam Masa Kita sama-sama Berproses Jadi Hindu Ya Hindu Hindu Bali Hindu Nusantara Tidak usah ada ML-ML yang lain Kalau bagi yang mereka Mereka Terserah mereka Kalau saya Pribadi Ya begitu Jadi Apa yang Saya Dapatkan Yang saya Rasakan Dari lahir Sampai Saat ini Hidup di Bali Besar di Bali Beragama Hindu Mengikuti tradisi Bali Pokoknya Itu aja gitu Tidak usah lah kita Perifeli-meri Pokoknya Hindu Bali Hindu Nusantara Clear Oke Kenapa Begini Kita Tidak Menyadari Bahwa Kita Belum memiliki Rasa syukur Yang cukup Nah Kalau kita Hindu Hindu mana India gitu Ditanya Pernah ke India Eh Dari mana Dari Arab Pernah ke Arab Enggak Sehingga Maksud saya Begini Pernah lihat di Youtube Pernah 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 ke India Pernah Pernah Indonesia Tahu enggak Sehingga Kita tahu Bahwa Kebahagiaan Kita di Indonesia Tinggal di Indonesia Itu luarnya Jadi kalau kita Mengkongrisa Membandingkan Dengan ininya Jauh lebih nikmat Kita tinggal Di Indonesia Sekarang kan Tinggal Bagaimana Caranya Kita berpikir Tentang Ada hal-hal Kekurangan Kekurangan Yang ada Baik itu Di Bali Dan di Indonesia Menjadi tugas Dan tanggung jawab Kita bersama Secara berkotong Royong Untuk membenahi Dan memperbaik Tanpa Nyingir Di hidup ini Penuh Optimisme Baik Terus Optimisme Optimisme yang tinggi Luar biasa Kesimpulan dari Sesi 2 ini Sudah kita dapatkan Teman-teman Kita break dulu Nanti kita akan Masuk di sesi 3 Mengenai kondisi kekinian Bagaimana pandangan Narasumber kita Terhadap kondisi Indonesia Yang sedang berjuang Menghadapi pandemi Kita kembali Saat lagi Tetap di Cakarola Podcast Tempat kita Ngobrolin apa aja Karena apa aja Bisa kita obrolin Stay tune Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih